SDIT MTA Soekarjo membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Tahun ini sekolah yang berada di Dusun melangsen Johor Soekarjo ini siap menerima 112 talon siswa baru. Sejak Senin 4 Januari hingga akhir bulan nanti, SDIT MTA Soekarjo membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Bagi yang mendaftar secara langsung, calon siswa beserta orang tua atau wali datang ke sekolah dengan membawa persyaratan pendaftaran. Di antaranya adalah fotokopi akte lahir, fotokopi KK, pasfoto 3x4 sebanyak dua lembar, serta fotokopi rapor TK semester 1. Ada pun prosedur pelaksanaan PPDB, yaitu orang tua mengisi formulir pendaftaran, sedangkan siswa menjalani observasi kemampuan dasar calistung. Bagi calon siswa yang diterima, akan diberi waktu untuk daftar ulang pada bulan Februari nanti. Ada pun kuota siswa untuk tahun pelajaran ini adalah 112 siswa. Calon peserta didik baru, SDIT MTA Soekarjo. Ada pun waktu pendaftarannya kami buat selama satu bulan, yaitu di bulan Januari. Pendaftaran dapat secara online ataupun secara offline. Sedangkan untuk kuota kita pada tahun ini, yaitu tahun pelajaran 2021-2022, itu sebanyak 112 siswa. Sono orang tua salah satu calon siswa mengatakan dirinya mendaftarkan putranya ke SDIT MTA Soekarjo dengan tujuan agar putranya bisa mempelajari agama Islam dengan baik. Kontributor Soekarjo, Jawa Tengah, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.